Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan merindukan agar kita menjadi semakin dewasa secara rohani dari hari ke hari. Kalau kita punya anak, kita tidak ingin anak kita menjadi kecil terus-menerus. Tapi ingin agar ia semakin bertambah besar, bertumbuh secara jasmani, dan juga menjadi semakin dewasa dan bijak dalam sikap dan tindakan. Demikian pula sebagai anak-anak Tuhan, kita hendaknya semakin bertumbuh secara rohani. Karena itu adalah kerinduan Tuhan bagi kita. Ada tiga tanda kedewasaan rohani. Yang pertama adalah keinginan. Apakah keinginan kita masih terikat pada perkara-perkara duniawi? Tidak adakah perubahan dalam keinginan kita setelah menjadi percaya kepada Kristus? Dalam Lukas 9 ayat 62, Tuhan Yesus berkata, Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, salah satu tanda kedewasaan rohani adalah keinginan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Mencari wajahnya, bersekutu dengan firmannya, dan rindu membagikan sukacita Tuhan dengan orang lain. Yang kedua saudara, pemahaman. Seiring berjalannya waktu bersama Tuhan, kita semakin memahami arti kehidupan, dan dapat melihat kehidupan ini dengan mata rohani. Melalui sudut pandang Tuhan, kita diberikan hikmat untuk memahami perkara-perkara yang terjadi dalam hidup pribadi dan di sekeliling kita. Pencobaan dan ujian hidup, kita pahami sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Pelayanan kepada Tuhan bukan lagi menjadi beban, tetapi suatu kehormatan. Tanda kedua dari kedewasaan rohani adalah, pemahaman kita atas realita kehidupan menjadi berubah oleh karena hikmat Tuhan. Yang ketiga saudara, penyerahan diri. Semakin kita hidup dalam Tuhan, maka kita semakin melepaskan segala keegoisan diri kita. Dalam Galatia 2 ayat 20 tertulis, Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tanda ketiga dari kedewasaan rohani adalah, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, Tidak hidup bagi diri sendiri, tetapi menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Mari saudara, cek diri kita pribadi. Apakah kita sudah semakin dewasa di dalam Tuhan? Bila masih ada hal-hal yang belum berubah dalam sikap kita, mari minta kekuatan Tuhan untuk mampu hidup seturut dengan kehendaknya, menjadi semakin dewasa secara rohani, dan semakin serupa dengan Kristus. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan roh kudus akan menyempurnakan, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Bapak Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan roh kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.